Kita akan mulai satu jam pertama ini dengan daerah positif yang kita periksa kekonvergenannya dengan uji lainnya. Sebelumnya uji apa yang kita kenal? Uji integral gitu ya. Ada uji integral, ada uji jumlah terbatas. Sebelumnya ada uji suku ke N untuk ke divergenan. Seingat apa kata uji suku ke N? Kalau suku-sukunya tidak menuju 0, daerah itu divergen. Ada teorema kelienaran deret, ini kalau deretnya bisa diuraikan jadi jumlah 2 buah deret yang konvergen, maka deret itu juga konvergen. Kalau deretnya deret geometri, lihat saja rasionya. Kalau seperti deret apa yang pakai definisi begitu ya. Definisi di sini ya jumlah parsial, deret collapse misalnya gitu ya. Itu bisa pakai definisi. Lalu ada uji deret yang sebetulnya uji integral. Tapi semua ini tidak cukup untuk menyelidiki kekonvergenan deret-deret seperti ini. Jadi masih banyak deret yang belum bisa disimpulkan ke konvergenannya dengan uji yang kita punya. Ini mau diintegralkan, integral 1 per 1 tambah ekspangan 4 silahkan gitu ya. Susah ya. Apalagi kalau saya ganti ini pangkat 7 gitu ya. Padahal nanti deret ini mudah diperiksa kekonvergenannya. Tapi bukan dengan uji integral gitu ya. Kemudian ini apalagi lebih susah. Kalau digunakan uji integral ataupun yang lainnya ini sulit ya. Jadi kita akan membahas beberapa uji lainnya. Dan harapan nanti deret-deret seperti ini bisa ditentukan kekonvergenannya. Bagi catatan di sini kita masih membahas deret positif ya. Deret positif. Oke. Nah. Satu yang... Mudah kita lakukan sebetulnya adalah dengan membandingkan deret yang kita hadapi itu dengan suatu deret yang kita ketahui kekonvergenannya. Termasuk kedivergenannya kalau kalian ya. Jadi deret misalnya kita punya ketak saman ini yang menghubungkan AN dengan BN. Hubungan AN dan BN seperti ini. Jadi AN lebih kecil atau sebenarnya BN. Deret yang sedang kita bahas misalnya deret AN ya. Tapi bisa juga deret BN tergantung kemakaiannya di sana. Yang pertama mengatakan kalau deret BN, BN di sini adalah bilangan yang lebih besar dari AN. Jadi kalau deret yang suku-sukunya lebih besar itu konvergen, maka yang lebih kecil akan konvergen juga. Masuk akal kan? Karena ini deret positif dua-duanya. Jadi yang satu, dua-duanya bertambah. Deret positif itu jumlah parsialnya akan bertambah terus kan? Nah. Yang satu konvergen itu sama saja dengan mengatakan jumlah parsialnya terbatas. Nah yang lebih kecil tentu tidak akan melampaui yang lebih besar ini. Jadi dia mesti konvergen juga. Yang kedua mengatakan kalau yang lebih kecil saja divergen, maka yang lebih besar akan divergen juga. Oke. Jadi ini buktinya tidak saya tuliskan, tapi sangat mudah. Kalau BN konvergen berarti jumlah parsialnya terbatas yang saya katakan tadi. Nah AN lebih kecil tentu, jumlah parsial dari AN masing-masing lebih kecil dari jumlah parsial dari BN. Nah jumlah parsial dari BN terbatas, jadi jumlah parsial dari AN juga terbatas. Lalu ada uji jumlah terbatas yang mengatakan, kalau jumlah parsial itu naik dan terbatas, maka ia akan konvergen. Jadi selesai, buktinya seperti itu. Demikian juga yang kedua. Bahkan yang kedua tidak usah dibuktikan lagi, karena yang kedua ini itu kontraposisi dari pernyataan yang pertama sebetulnya. Jadi kedua pernyataannya sebetulnya ekvivalen. Hanya penggunaannya yang disini untuk menyimpulkan deret yang lebih kecil itu konvergen, kalau diketahui deret yang lebih besar konvergen. Yang kedua, untuk menyimpulkan deret yang lebih besar itu divergen, kalau yang diketahui deret yang lebih kecil. Oke, dengan deret ini, Maaf, dengan uji tadi, deret ini yang sedang, yang tadi saya tayangkan di slide pendahuluan itu, itu jelas konvergen. Kenapa? Karena dia lebih kecil dari atau sebenarnya 1 per Npaan 4. Nah, deret 1 per Npaan 4 kan konvergen. Tahu dari mana ini konvergen? Uji? Uji integral atau uji deret P, kalau tinggal, ya, ini kan 1 per Npaan P, kalau P-nya lebih besar dari 1 deret itu konvergen. Ya, itu Anda udah boleh pakai apa, sebagai argumen. Ya, jadi deret ini konvergen lalu ini, suku-suku ini lebih kecil dari ya, jadi kan penyebutnya lebih besar. Penyebutnya lebih besar, berarti 1 per itu lebih kecil kan, demengan demikian. Ini berlaku untuk setiap N. Jadi itu konvergen. Oke, jadi ide uji perbandingan sederhana. Dihadapkan pada sebuah deret, kita coba bandingkan dia dengan deret yang kita tahu konvergen atau divergen. Tentu saja kita harus punya feeling ini kayaknya konvergen. Mirip dengan 1 per Npaan 4. Tinggal hubungannya saja lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih besar, nggak berguna tapi ya. Misalnya gini, saya kasih contoh, misalnya, 1 per, katakanlah, 1 per N plus 1 ya. Ini lebih kecil dari 1 per N. Di sini masalahnya 1 per N itu divergen kan? Jadi ini ada gunanya nggak ini? Nggak bisa dipakai untuk menyimpulkan itu divergen, karena dia lebih kecil. Deret yang lebih kecil dari deret yang divergen, mungkin saja konvergen. Nah, kita maunya lebih besar kalau ini divergen, kita mau menyimpulkan itu divergen juga gitu ya. Kayaknya ini kan mirip dengan 1 per N, masalahnya dia tidak lebih besar dari 1 per N. Nah, satu, kita harus membuktikan dia lebih besar dari sesuatu yang divergen gitu loh. Apa? Bukan 1 per N. Nah, ingat, kalau 1 per N divergen, kali 2, juga divergen gitu ya, kali setengah. Juga divergen. Nah, ini betul. Ya. Ini kan untuk siap. Ini betul. Betul kan? Kali silang. 2 N lebih besar dari N plus 1. Betul kan? Nah, sekarang ini kan divergen. ini kita tahu. Divergen. Nah, jadi pembandingnya ini penting. Anda harus, oke, kalau 1 per N gagal, ya, ketaksamanya dapat, tapi arahnya salah. nggak bisa dipakai untuk mengambil kesimpulan gitu ya. ganti. ganti. Kalikan dengan konstanta yang membuat ketaksamanya, arahnya betul. Ya, dan ketaksamanya tentu saja terjadi, berlaku. Nah, tapi ada yang lebih mudah. Ya, kalau memang nggak dapat ketaksamanya dengan cepat, ada yang lebih mudah. Uji perbandingan limit. Ya, di sini AN dan BN bebas, dua-duanya tak negatif, khusus untuk BN dituntut positif karena kita mau menghitung ini, AN per BN. Ya, kalau AN boleh 0, BN nggak boleh. Limit AN per BN sebenarnya L. Ya. Nah, teoremanya berbunyi begini. Jika L-nya di antara 0 dan C hingga, maka deret AN dan deret BN sama-sama konvergen atau sama-sama divergen. Jadi maksudnya, kalau salah satu konvergen, yang lainnya juga konvergen. Ya, kalau salah satu divergen, yang lainnya juga divergen. Itu maksud kalimatnya. Kalau L-nya positif, juga bukan tahingga. Ya, kalau L-nya 0, hanya implikasi ini yang berlaku. Jika BN konvergen, maka AN konvergen. Ya, saya jelaskan secara intuitif begini. Kenapa yang pertama bisa sama ke konvergenannya? Gini, limitnya L. L-nya positif. Bayangkan L-nya 2, 10, atau berapapun. Setengah juga yang kecil boleh. Maka, limit AN per BN sama dengan L itu kira-kira kan AN sama dengan L kali BN kan? Kira-kira untuk N yang besar. Nah, dalam memeriksa konvergen yang berlaku, yang penting itu ekornya. Ingat? Jadi, untuk N yang besar seperti apa? Ya, nah disini AN kira-kira L kali BN. Jadi, kalau BN konvergen, ya L kali BN yang sama dengan AN itu akan konvergen juga. Gitu ya. Demikian juga kalau AN yang konvergen, BN AN per L gitu ya. Itu akan konvergen juga. Jadi, L-nya positif karena si BN nanti sama dengan AN per L. Nah, yang kedua, kalau L-nya 0, kenapa hanya satu arah begini? Pertama, arah ini bisa betul gimana? Kira-kira. BN konvergen. BN itu tadi AN itu L kali BN. L kali BN. L-nya tapi L-nya 0 ya. Jadi, limit ini sama dengan 0 itu muncul epsilon kan ya. Jadi, AN per BN itu bisa sekecil yang kita tentukan. Jadi, bayangkan epsilon AN itu AN per BN kurang dari epsilon untuk N yang besar. Jadi, AN kurang dari epsilon kali BN. Nah, kalau BN-nya konvergen, AN akan konvergen. Kenapa enggak sebaliknya? Sebaliknya enggak. Kalau AN konvergen, BN belum tentu. karena si AN tadi AN konvergen. Oh, BN-nya AN per epsilon tadi. Jadi, bisa besar BN-nya. Ya? BN-nya bisa-besar. Nanti ada contohnya. Jadi, ini hanya satu arah. Kalau si BN-nya konvergen, AN itu pasti lebih kecil dari BN. Jadi, akan konvergen juga. Makin dulu saya pernah bilang begini. Kalau limitnya 0 ini, AN kalah cepat dibandingkan dengan BN. Gitu ya? Jadi, AN yang kalah cepat dibanding BN. BN lebih lebih cepat. Lebih besar dalam hal ini. BN lebih besar secara intuitif ya. Oke? Kita lihat contohnya. Nah, ini jadi lebih mudah. Yang barusan itu nggak usah dibandingkan dengan 1 per 2 N sekarang. Ya? Tapi, pembandingnya itu memang kira-kira dalam hal ini 1 per N. Ya? Derajat penyebutnya 1. Kita bandingkan dengan 1 per N yang derajat penyebutnya juga 1. gitu ya. Ya, ingat kita berurusan dengan N yang besar. Jadi, yang penting di sini N pangkat tertinggi yang kita perhatikan. Jadi, 1 ini seolah-olah 1 ini bisa di bisa diabaikan. Kira-kira gitu. Kalau N besar, suku-suku derajat ini mirip dengan seper N. Nah, lalu kita lihat limitnya berapa ini? Ya? Nah, ini 1 per 1 plus N dibagi seper-N. Jadi, ini N per N plus 1. Limitnya akan sama dengan 1. Ya? Jadi, derajat ini divergen karena limit 1 per 1 tambah N dibagi seper-N. Jadi, pembandingnya di sini seper-N itu sebenarnya 1. Jadi, L-nya 1. Lalu kita tahu derajat seper-N ini divergen. Jadi, dia akan disebutkan. Nah, yang tadi 1 per 1 tambah N pangat 4 itu bisa juga pakai uji perbandingan limit. Bandingkan yang N pangat 4. Maaf, 1 per N pangat 4. Jadi, yang ini ya. Bayangkan ini dibagi limitnya akan sama dengan 1. Tambah seperti yang 1. Lalu, derajat 1 per N pangat 4 convergen. jadi, derajat 1 per 1 tambah yang 4 juga convergen. Kalau yang 1 convergen, yang lainnya convergen. Yang 1 divergen, yang lainnya divergen. Selama limitnya positif. 0. kalau 0 lain ceritanya. Mau contoh yang limitnya 0? Coba ini. Di sini pembandingnya apa? Pertama, pembandingnya apa ya? jadi, ini kita bahas bersama langsung. Jadi, misalkan kita sedang mau meninjau derajat convergenan derajat ini. katakanlah N mulai dari 2 kalau N dari 1 luar 1 0. Jadi, dari 1 tidak apa-apa sekarang itu pembilang ya. Tapi, suku pertama 0. disitu saya tidak menuliskan index-nya. Katakanlah dari 2 sampai tahingga. Mau kita bandingkan dengan apa? Jadi, disini AN seolah-olah AN-nya yang sama dengan von N per N kuadrat. BN-nya yang pembanding. Tapi, apa BN? Kita trial error dulu ya. Jadi, kita bandingkan dengan bandingkan bandingkan dengan derajat BN seperti N kuadrat. Seperti N kuadrat kita tahu kan. jadi disini BN sama dengan per N kuadrat. Dia konvergen. Ya. Betul? Tau tani. Deret ini konvergen kenapa? dari satu. Oh. Pangkatnya. Pangkatnya lebih dari satu. Jadi, uji deret P. gitu ya. Oke. Nah, kita hitung kita hitung limit AN per BN. Ini limit apa? Lon N. Jadi, tinggal lon N aja. Berapa limitnya? lalu berlaku enggak? Ujinya. Ujinya tidak. Ujinya tidak elah. Jadi, yang pertama ini kan coba-coba ini ya. Gagal. Jadi, disini uji perbandingan limit uji perbandingan limit tidak dapat dipakai alias gagal. Ya. Kalau begitu apa? Pertama, kegagalan ini memberitahu kita apa? Deret ini konvergen BN itu sesuatu yang lebih besar. Yang konvergen kita berharap dia lebih kecil atau sekian kalinya. Tapi ternyata enggak. Dia tahingga kalinya. Jadi, pembanding kita terlalu kecil. AN terlalu besar bagi BN. Ya. Kalau limitnya tahingga, AN terlalu besar bagi BN. BN-nya terlalu kecil bagi AN. Kalau gitu, kita perbesar BN-nya. Ya. Jangan menguji berikutnya dengan BN yang lebih kecil lagi. Per N banget 4, gitu. Itu kan lebih kecil. Jadi, harus membesar sekarang. Ya. Berarti coba bandingkan dengan apa yang lebih besar dari 1 per N kuadrat. Itu kan. Bandingkan dengan 1 per N. Kita mulai dari 2 terus. Tapi, si paspet konvergenannya sama. Ya. Dengan kalau geretnya mulai dari 1. Nah, di sini saya berkalimat kerja langsung hitung limit LON N per N Ini berapa? Ini sama dengan limit X menuju tahingga LON X per X baru boleh pakai LOPITAL tertib gitu ya. Limit Sepet X 0 Sial ya. Tadi tahingga sekarang 0 gagal lagi. Ya. Puji perbandingan limit gagal lagi. Tapi, ada pesan dari sini. Sekarang AN terlalu kecil tadi terlalu besar. Salah tau. BN nya. BN nya tadi terlalu kecil. Sekarang BN nya terlalu besar. Ya. Nah, dari situ trial and error kalau sudah tadi terlalu kecil, sekarang terlalu besar berarti maju lagi ke tengah. Tapi jangan ya. Nah, diantara seper N dan seper N kuadrat, maka yang lebih besar dari seper N kuadrat tapi lebih kecil dari seper N seper N pangkat 3 per 2. Nah, karena itu kita coba bandingkan dengan ini mengingat ini kita bandingkan dengan berikutnya seper N pangkat 3 per 2. Deret ini konvergen atau divergen? Konvergen. Ya, uji deret V nya berkali-kali kita pakai di sini. Nah, lalu kita hitung limit AN per BN sekarang limit LON N per N kuadrat tadi per N kuadrat ya dibagi 1 per N pangkat 3 per 2 ini sama dengan limit LON N per pangkat N ini akan nebeng limit fungsi LON X per akar X boleh pakai loptical sekarang limit limit seper X pembilangnya penyebutnya seper 2 akar X jadi limit X menuju tahingga 2 akar X per X alias 2 per akar X ya masih tersisa akar X dan ini adalah 0 gagal lagi kan tidak karena sekarang 2 berlaku kalau L 0 dan BN nya konvergen ya deret ini konvergen jadi karena deret BN konvergen dan L 9 0 maka deret AN yang sama dengan deret ini akan konvergen juga oke kita memakai pernyataan yang kedua ini ya berlaku tadi L0 juga tapi deret BN nya dibergen gak ada apa sangkut kautnya dengan ini sekarang L nya masih 0 tapi deret BN nya konvergen nah jadi membandingkan sebuah deret dengan deret yang kita ketahui kadang-kadang kita bandingkan dengan deret yang konvergen tapi gagal bandingkan dengan deret yang divergen tapi gagal juga jadi deret ini sebetulnya konvergen apa divergen sih gitu ya diantara konvergen dan divergen ada yang lain gak ada ya kalau gak konvergen ya divergen itu 0 1 itu itu pembandingnya yang tidak tepat tadi tapi dari kegagalan kita bisa punya ide yang berhasil harusnya seperti apa tadi terlalu kecil terlalu besar dia tengah-tengah gitu ya oke jadi ini sudah kita selidiki ke konvergenannya dan kesimpulannya deret ini konvergen kalau saya ganti penyebutnya dengan N konvergen apa divergen ya nah itu nanti kalian coba mungkin ada di soal latihan long N per N gitu ya oke yang berikutnya uji rasio deret geometri itu deret yang paling mudah kita tentukan kekonvergenannya hanya dengan melihat rasionya ya dalam deret geometri rasionya itu konstan ya deret geometri adalah deret yang satu suku suku-sukunya itu merupakan apa perkalian dengan suatu rasio gitu ya dari satu suku ke suku berikutnya dan rasionya ini konstan kalau rasionya kurang dari satu konvergen nah uji rasio ini diilhami oleh perilaku deret geometri itu jadi kalau kita punya deret coba hitung rasionya secara umum rasionya mungkin memang bergantung pada N A2 per A1 sekian A3 per A2 sekian ya itu bergantung pada pada N tadi ya nah tapi kalau dia punya limit limitnya roll maka kita bisa menyimpulkan kalau rownya kurang dari satu maka deret itu akan konvergen kenapa kalau rownya kurang dari satu bayangkanlah 0,7 gitu maka AN plus 1 per AN itu ya dekat dengan 0,7 jadi itu mirip dengan deret geometri yang rasionya 0,7 ekornya ya pada ekornya itu atau ekor barisan ini mirip dengan deret geometri yang rasionya 0,7 kira-kira gitu nah kalau ekornya nanti mirip dengan deret geometri dengan rasio 0,7 tentu dia akan konvergen nah tambah kepalanya tetap akan konvergen itu argumentasinya kira-kira begitu ya kalau lebih besar dari 1 deret itu akan divergen pada deret geometri kalau rasionya lebih besar dari 1 deret itu divergen demikian juga disini kalau ekornya mirip dengan deret geometri dengan rasio lebih besar dari 1 maka ekor deret itu divergen ya dengan demikian keseluruhan deret itu akan divergen juga bagian lupa ekornya itu apa jadi bayangkan ada suatu deret kalau saya mulai hitung dari suku ke 100 sampai tahhingga itu itu saya sebut ekornya yang di depan 1 sampai 100 itu pertama itu kepalanya tapi angka 100 bisa anda ganti kadang-kadang ekornya mulai dari suku ke seringgu itu masih ekornya yang penting ekornya itu dari suku kesekian ke kanan terus ke sana terus nah kalau pronya 1 uji ini tidak memberikan kesimpulan apapun kalau pada deret geometri rasionya 1 deret convergent apa divergent divergent ya deret geometri dengan rasio 1 divergent ya ya misalnya 2 tambah 2 tambah 2 terus itu kan berarti deretnya konstan kan kalau nah tapi disini disini ada harapan convergent jadi kenapa bunyinya begini karena ada contoh yang row nya 1 tapi convergent ada contoh lain row nya 1 tapi divergent contohnya apa contohnya yang mudah yang sudah berulang kali kita pakai seperen deret seperen deret seperen disini kalau kita hitung an sama dan seperen kalau kita hitung an plus 1 per an sama dengan n per n plus 1 ini menuju berapa 1 ya jadi row nya 1 kan nah padahal ini di pergen kan kalau deret nya seperen kuadrat an nya seperen kuadrat jadi an plus 1 per an sama dengan n kuadrat per n plus 1 kuadrat ini menuju berapa menuju 1 juga jadi kalau row nya 1 itu kita bisa kita tidak bisa menyimpulkan deretnya konvergen atau divergen jadi ada deret yang divergen dengan row sama 1 ada deret yang konvergen dengan row sama 1 juga jadi hati-hati kalau row 1 berarti uji ini sebetulnya uji ini gagal jangan pakai uji rasio kalau row nya 1 coba uji yang lain maksudnya gitu kalau deret geometri row nya 1 dipergain tapi ini yang kita hadapi secara umum bukan deret geometri kalau deret geometri ngapain pakai uji nah deret seperti ini 2 pangkat n per n faktorial deret-deret yang mengandung suku seperti 2 pangkat n n pangkat n jadi ada pangkat n begitu itu mirip dengan deret geometri deret geometri kan A kali R pangkat R pangkat n gitu ya jadi ada pemangkatan dengan n kita cek disini AN nya disini 2 pangkat n per n faktorial kalau kita hitung AN plus 1 per AN kita hitung kita langsung aja hitung limit ini limit apa 2 pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial dibagi 2 pangkat n per n faktorial oke ini dikasih kurung 2 pangkat n plus 1 dibagi 2 pangkat n 2 n plus 1 faktorial dibagi n faktorial n plus 1 jadi berapa ini berhasil gak uji kita apa kata uji kita kurang dari 1 disitu termasuk 0 ingat deret yang sedang kita bahas deret positif jadi rho bisa saja 0 sebagai limit dan disini tidak ada larangan bahwa rho nya tidak boleh 0 kalau ada larangan akan ditulis seperti L tadi L lebih besar dari 0 ini gak ada artinya rho sama 0 termasuk jadi disini limit rasionya ini bisa dibaca limit ratio limit ratio nya sama dengan 0 jadi termasuk kasus yang pertama dengan demikian deret ini convergent ya harus dituliskan jadi deret ini convergent karena ini kurang dari satu jadi menurut uji ratio seperti itu menurut uji ratio ditulis ya alasannya ya menurut uji ratio deret tersebut ada pertanyaan kalau tidak coba gimana kelihatannya masih belum bisa menyimpulkan senjata kalian sudah lengkap loh kalau ada yang mentok cari di gudang ada senjata apa ini yang mana limit barisan limit barisannya ya limit barisan kadang-kadang nebeng limit fungsi limit fungsi pakai capital berapa rasio limit rasionya berapa coba kita gitu disini deret n pangkat n per disini an n pangkat n per gitu nah kita hitung limit rasionya ini sama dengan apa n plus 1 pangkat n plus 1 per nanti per n pangkat n lalu kali n faktorial per n plus 1 faktorial ya ini pangkat n nya ini bisa disederhanakan n plus 1 per n pangkat n masih ada pangkat plus 1 berarti kali n plus 1 n plus 1 nya coret dengan n plus 1 sini ini kan n faktorial per ini tinggal n plus 1 nah coret udah tinggal itu gitu nah ini bentuk ini bentuk apa e e ini limitnya 1 pangkat 1 pangkat tahinga 1 pangkat tahinga itu bentuk tertentu tapi ini diskret jadi harus nebeng dulu ke x gitu ya jadi 1 tambah 1 per x pangkat x 1 pangkat tahinga bentuk tak tentu nah lihat cara ngitung limit ini kan udah pernah kan hasilnya nanti e ingat bunga manjemuk itu ya dan e ini tentu saja lebih besar dari 1 jadi daerah kita sebut di per n oke jadi sambung menyambung ya dari bentuk tak tentu bentuk tak tentu barisan deret jadi kalau tanya nanti ujiannya dari mana oh dari SD bahkan gitu ya soalnya nanti setengah tambah sepertiga harus tahu kan nanti lupa setengah dengan sepertiga mana yang lebih besar gak tahu lagi oke deret ini divergent ada pertanyaan kalau soal pertanyaan itu kenapa e lihat lagi limit bentuk tak tentu 1 tambah 1 per x pangkat x ya yang waktu itu ambil lonnya atau dinyatai sebagai e pangkat lon lalu pakai sifat lon lalu ya pakai lopital oke jadi soalnya sudah ditambah 1 yang pertama ini yang mungkin pakai uji perbandingan limit ya yang kedua itu sudah dikerjakan pakai uji rasio nah ini uji banding limit dibandingkan dengan apa dengan sepert n sepert n divergent limitnya apa kalau dibagi sepert n terlalu kecil atau terlalu besar kalau tahingga tadi terlalu kecil limitnya tahingga an dibagi bn tahingga berarti an terlalu besar bagi bn alias bn terlalu kecil bagi an berarti harus lebih besar sepert uh lebih kecil lagi kalau sepert n kuadrat sepert akar n gitu ya nah sepert akar n nanti sama kasusnya jadi lon n per akar n limitnya 0 eh tapi kalau limitnya 0 sepert akarnya divergent gak bisa nah loh ya ayo ini pakai apa kalau begitu soal soal nomor 1 ini pakai apa durasio silahkan durasio durasio gak bisa 1 limitnya uji perbandingan limit dengan dibandingkan sepert akar n gak bisa karena deret sepert akar n nya divergent kalau tadi sepert n pangkat 3 berdua convergent limitnya 0 berarti deret an convergent ayo kalau gitu apa uji lainnya belum gak ada lagi udah cuma itu senjata nya udah habis ya ya pakai yang ada ayo dilihat lagi suku-sukunya itu ini feelingnya convergent 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 divergent divergent dibandingkan dengan dengan seperen lah yang divergent seperen divergent lon n per n lihat lon n per n dengan seperen mana yang lebih besar lon n per n untuk n mulai dari tiga itu lon n per n lebih besar dari sepertnya untuk n sama dengan dua memang lebih kecil tapi cuman itu aja yang lainnya lebih besar ya jadi ini gak usah pakai uji perbandingan lig lon n per n untuk n yang lon tiga itu kan satu kemakan jadi deret kalau dari dua lebih besarnya gak betul lon dua kan kurang dari satu ya tapi kita ekornya ekornya divergent ya karena deret seperti n juga ini divergent jadi mulai dari dua ditambah satu suku tentu akan tetap divergent juga ya begitu argumentasinya ya jadi jawabnya lon n per n lebih besar dari per n untuk n jadi gitu ya karena itu maka ini menurut uji uji apa uji perbandingan bukan perbandingan limit perbandingan jadi perbandingan jadi daeret tersebut di tersebut 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 tersebut